Intro Hai guys Gue Arum, gue graphic designer Gogirl Gue Ning, digital kontennya Gogirl Gue Steffi, konten creatornya Gogirl Aku Darah, konten creatornya Gogirl juga Menurut lo gimana kak? Lo udah pernah liat ini belum sebelumnya? Belum, tapi gue denger-denger ini tuh kayak dupe Merak makeup terkenal gitu buat nge-set makeup kita Jadi katanya bagus gitu Katanya sebagus itu Nah makanya kita mau lihat apakah Iya apakah bener Ini tuh kayak bedak kak Dia tuh kenal banget di Indonesia Karena salah satu beauty vlogger itu nge-review dia Katanya ini tuh dupesnya RCMA dan juga Laura Mercier Emang dijual di Indo? Kita juga ini beli PO di online shop Harganya kisaran Rp40.000-Rp65.000 kalo di Indonesia Tapi harga asumnya itu kalo dirupiahin sekitar Rp15.000 aja Nah kali ini kita mau coba nih kak Apakah bener Pons BB Magic Powder ini bener-bener bisa men-setting makeup kita dengan sempurna Terus juga bikin makeup tahan lama anti minyak Aku kebetulan kulitnya berminyak nih, jadi cukup penasaran sih Kalo gue kombinasi jadinya daerah sini itu berminyak Oh iya sebelumnya kalo kulit gue itu jenisnya kombinasi kak Jadi kayak di sini-sininya tuh berminyak nih Di zonnya berminyak Kalo lo apa? Tuh Gue kering Jadi ya sukaannya ngumpas saking kering ya Ya jadi kita bakalan nyobain produk ini di tipe-tipe kulit yang berbeda Iya Tuh Oke, jadi kita langsung cobain aja kali ya Ya Setelah selesai memakai BB Cushion Kita bakal pake ini buat nge-set makeup kita Iya Kita mau pake brush Sebetulnya ini botolnya tuh sederhana banget ya Kalo dibandingin sama bedak-bedak lainnya gitu Ini bener-bener cuma kayak botol bedak bayi gitu loh Dan susah juga sih sebenernya kalo misalkan kita mau pake brush terus pake ini Jadi kita tuh mesti pake ini di tangan dulu Tapi kalo misalnya packagingnya tuh lebih bagus kayak ini Mungkin jadi lebih gampang ya pakenya Iya sih Ya kagut Eh tapi gue pengen liat dulu deteksi Dia kayak apa ya sebenernya Dia loose powdernya tuh Kayak agak ngegumpal gitu sih menurut gue kak Ini ada warnanya ya pang Ada warnanya gitu sedikit beige-beige gitu warnanya Kalo menurut lo gimana kak pigmentasinya di kulit lo? Gak sih tapi dikit banget Berarti sama ya kita ya Udah gue cukup sih segini aja Lumayan tercover menurut gue Tersetting dengan sempurna Wanginya gak ganggu sih ya kak ya waktu di Jadinya jangan khawatir Baunya bakal ganggu pas lo pake Kecuali lo sensitif banget sama wangi Tapi ini juga kayaknya dipake gini terus langsung ilang gitu wanginya Terus berdaya menetap teralang Sekarang kita bakal menguji cobain Si Pons Bebe Magic Powder ini selama berapa jam ya kurang lebih? 6 jam mungkin? Ya 6-7 jam Pokoknya kita ntar tuh pas siang Kita bakal nge-review dulu nih Sekitar 3 jam kita pake Bakal kayak gimana di muka kita Terus ntar pas sore lagi ya Kita baru ntar dulu reviewnya Setelah beberapa jam itu 6-7 jam Apakah dia tetep matte? Kayak sesuai review orang-orang Apakah di kulit kita bakal kayak gimana mbak? Tunggu aja ya Ya oke Nah ini sekarang udah kira-kira berapa ya? 4 jam atau 3 jam dari aku pake Pons Magic Powder BB Masih belum ada minyak atau apa-apa sih Tapi aku tadi coba pake Cheek Tin buat kulit aku Abis aku pake si Pons BB itu Dan ternyata kayaknya bikin kulit aku tuh terlalu keset gitu Jadi dia susah banget ratanya si Cheek Tin ini Jadi mungkin Buat kalian yang suka pake Cheek Tin Dan kulit kalian kering Kalo misalkan mau pake Mungkin sebelum kalian pake si Pons BB powdernya itu Biar lebih nempel Tapi so far udah agak luntur-luntur sedikit gitu Tapi masih bagus sih gak oily atau apa Mungkin juga itu karena kulit aku kering sih Tapi so far so good Oke sekarang udah siang Kalo diperhatiin kulit wajah aku sih Minyaknya gak terlalu banyak Kayak aku pake bedak aku yang biasanya Kalo biasanya tuh aku minyaknya tuh dihidung Di dahi sama-sampai kesini-sini Kalo dengan bedak ini sih lumayan kehold ya Minyak itu cuma di daerah hidung sama dahi aku Untuk keliatan So far so good sih Masih kehandle Dan aku belum perlu pake kertas minyak Sampai sebagitunya Jadi kita lihat lanjut ya Hai Sekarang gue mau nge-review setelah gue pake Pons BB magic powdernya itu selama kurang lebih 4 jam Ini sih udah mulai agak sedikit berminyak di area T-zone sini Tapi kalo di pipi sini sih masih enggak ya Masih aman Padahal ini tadi juga udah dipake keluar Naik angkot Terus udah makan soto juga Tapi ternyata minyaknya itu masih dikit banget Jadi so far oke Quick update untuk pemakaian Pons BB powder So far sih muka keliatan gak terlalu berminyak Padahal pemakaiannya standard Gue pake kayak misalnya gue pake setting powder biasa Terus juga kalo biasanya gue tuh dalam beberapa jam itu udah agak patchy Makeupnya karena berminyak Sekarang sih masih stay in place Masih bagus Ya balik lagi kita Hai Hai Nah setelah berapa jam pemakaian nih teman-teman? 6 jam Ya 6 jam Kita 6 jam Sekarang gini tampilan muka kita Ya gak jauh bedalah ya sama pemakaian awal Menurut lo-lo pada gimana? Menurut gue buat harga segini ya lumayan sih Tapi pokoknya ukurannya cuma satu sih Mungkin dia gak tahan lama aja Tapi buat muka gue dia lumayan bikin made dan terlihat Lebih polisnya Kalo buat gue ya sih menurut gue juga Terus ini pun udah gue pake wudu sekali Dan hasilnya menurut gue masih lebih baik dari bedak biasa yang gue pake gitu Jadi ya oke lah ya Hasilnya Kalo lo kak? Ya gue juga lumayan Tapi bukan sempurna sih Mungkin buat beberapa yang nge-expect bakalan dapet efek matte, super matte Mungkin jangan coba ini Ini tuh cocoknya buat ya kegiatan sehari-hari lah Kalo aku bandingin sama bedak-bedak yang biasa aku pake tuh Sedikit lebih lama daya tahan controlling oilnya Daripada bedak yang lain Cuman ya gak se-extreme yang kita harapin sih Akhir gue juga merasa ini lumayan banget Untuk harga yang bisa dibilang affordable buat kita Untuk pemakaian sehari-hari sih cukup banget menahan minyaknya Terus juga dia bisa nge-set makeup dengan sempurna juga kan ya Ringannya sih ya Ringan Produknya juga ringan Waktu dipakainya gak rasa pake bedak atau terlalu Apa ya Makeup banget gitu Makeup banget Ini buat juga sepas Bisa tuh Bisa aja nya Tanpa mungkin pake alas bedak Karena dia udah ada warnanya dikit Ya lumayan lah No cover Warna wajah kita jadi lebih balance Yes Conclusionnya bagaimana? Google Approve Google Approve Google Approve Silahkan di coba Nah kalian udah pernah coba belum? Kalo misalnya udah Comment di bawah ini ya Dan Subscribe Dadah